selamat datang di channel punomontes series gimana kabar kalian semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya kali ini kita akan meneruskan merangkum dengwa wudong kyan kun atau martial universe season 4 episode 4 ya guys dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas cuy di episode sebelumnya lindong telah mengacak-acak sekte boneka yin tapi tak disangka tiba-tiba saja muncul paman cao zen yang merupakan salah satu tetua sekte boneka yin yang sangat kuat lindong pun kini jadi agak panik karena musuh yang ada di depannya ini sudah berada di ranah manifestasi setengah langkah cao zen pun kini jadi penasaran dengan siapa bocah yang sudah mengobrak ngabri sektanya itu tenglei pun segera menjelaskan kalau bocah itu bernama lindong yang telah berkali-kali mencari masalah dengan sekte boneka yin bahkan juga telah merebut boneka jimat tingkat tinggi dari sektanya jelas hal itu membuat cao zen terkejut karena baru saja ia mengasingkan diri satu tahun tapi kondisi telah berubah banyak hua gu pun disitu juga mengadu kalau lindong tak hanya telah membunuh anaknya tapi juga telah membuatnya terluka parah dia pun ingin cao zen membalaskan dendamnya tapi tak disangka cao zen pun malah heran dengan hua gu yang menurutnya sangat payah ia pun malah kesal karena sektenya mempunyai orang payah seperti hua gu cao zen pun langsung mencekik hua gu untuk menyedot kekuatan spiritualnya karena menurutnya hua gu sudah tak berguna lagi hua gu pun kini malah berakhir tragis karena ia kini telah tewas menyusul anaknya yang telah mati duluan pemandangan itu membuat lindong miris bisa-bisanya orang tua itu tega membunuh temannya sendiri dan kini cao zen pun mulai maju dan akan segera membereskan lindong sendiri ayah sian sian pun kini tak menyangka kalau cao zen si pembantai itu ternyata ada di kota dagui mu sian sian yang belum pernah mendengar nama itu pun jadi penasarin sebenarnya siapa bapak kekar itu ayah mu sian sian pun lalu menjelaskan kalau cao zen disebut dengan orang yang paling kejam di sekte bonekain dia selalu melakukan hal-hal yang buruk dahulu dia pernah membantai sekte guiwan sendiri sehingga ia diculuki sebagai si pembantai jadi sekarang lindong berada dalam masalah yang besar siode pun kini menyarankan lindong untuk mencari peluang untuk kabur karena dia bukan tandingan dari cao zen lindong yang tahu kalau paman itu berada di ranah manifestasi setengah langkah ia pun jadi teringat dengan lin langtian sehingga itu membuat lindong malah ingin mencobanya lindong pun segera menyuruh xiao yan untuk mundur dan kini lindong pun segera menyerang cao zen pukulan-pukulan lindong pun dengan mudah dapat dihindari oleh cao zen cao zen pun balas memukul dan mereka pun ini bertarung dengan sengit akan tetapi cao zen pun tampak lebih unggul lindong pun tak menyerah begitu saja ia pun lalu mengeluarkan jurus pedang es mistik tapi cao zen pun dengan mudahnya mengempaskan jurus itu lindong pun lanjut menggunakan jurus telapak altar penekan ibris menghadapi hal itu cao zen mulai menggunakan jurusnya yaitu lengan ibris haus darah yang dengan cepat mengempaskan jurus lindong dan balik menyerang menghadapi hal itu lindong pun dengan cepat merilis transformasi kera ibris yang tak disangka dapat memukul cao zen tapi tampaknya pukulan itu tak memberikan luka apapun dan kini mereka pun saling baku hantam dengan sangat sengit musyanshan yang melihat hal itu pun tampak kagum dengan lindong yang bisa melawan musuh dengan ranah manifestasi setengah langkah tapi menurut ayah musyanshan lindong yang mengandalkan teknik untuk memperkuat tubuhnya tetap saja kesenjangan ranah lindong masih jauh takutnya jika terus seperti ini maka lindong tak akan bertahan lama dan kini terlihat lindong pun mengeluarkan tembakan kekuatan esensi orikin tapi tak disangka tembakan dari lindong itu kini malah diserap oleh cao zen dan tiba-tiba saja cao zen pun kini muncul dari atas lindong dan langsung mengeluarkan jurus sembilan langkah pengguncang langit dan lindong pun kini sudah tak berkutik lagi di bawah cengkraman tangan dari cao zen cao zen yang sudah merasa menang ia pun berniat akan menyerap kekuatan spiritual dari lindong melihat pemandangan itu ayah musyanshan pun menganggap kalau pemenangnya sudah jelas ia pun segera mengajak musyanshan untuk segera meninggalkan tempat itu tapi musyanshan pun merayu ayahnya agar turun tangan untuk membantu lindong musyanshan pun beralasan nantinya lindong sangat berguna bagi sekte iblis agung ayah musyanshan pun lantas terdiam untuk berpikir sejenak tapi tiba-tiba saja dan ternyata saat ini lindong masih bisa bangkit menggunakan kekuatan api spiritualnya cao zen pun tak menyangka lindong yang semudah itu memiliki api spiritual lindong pun disitu tampak percaya diri bisa mengalahkan cao zen cao zen sangat kesal ia bersegera memasang kuda-kuda dan kini lindong pun terbang ke atas ia pun tak mau main-main lagi dan memutuskan menggunakan curus andalannya yaitu kurungan jari surgawi kehancuran besar seketika kini muncul sosok dewa raksasa yang sangar dengan enam tangan disertai dengan petir-petir jelas saja litu membuat cao zen auto panik lindong pun kini mulai menyapukan tangannya dan itu adalah curus satu jari pengurung langit dan bumi seketika dewa sangar itu pun langsung menurunkan jari teluncunya untuk mengemprek cao zen dan tak disangka jurus yang dahsyat dari lindong kali ini benar-benar membuat cao zen ko guys musian-sian pun sangat terkejut dengan kekuatan seni belia diri manifestasi lindong yang ternyata sangat mengerikan dan kini xiaude mengatakan kepada lindong agar segera berhenti jika sudah cukup karena mencari simbol kuno itu jauh lebih penting lindong pun setuju ia pun lalu mengikat tenglei dan membawa tenglei untuk ikut dengannya karena lindong ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada tenglei jelas tenglei pun marah dan akan memberontak tapi apa daya di hadapan lindong ia sudah tak bisa berkuti dan terlihat cao zen pun masih mampu untuk bangun walaupun saat ini ia sudah terluka parah tapi ia ingin meneruskan duelnya dengan lindong tapi lindong pun tak menanggapinya dan ingin bertarung lagi lain kali saja tenglei pun merengek-rengek minta tolong kepada cao zen tapi apa daya bapak kekar itu sudah tak kuat lagi untuk berjalan apalagi untuk mengejar lindong melihat hal itu ayah mo xian xian pun tertawa karena lindong kali ini benar-benar mengacaukan sekte boneka yin dan menurutnya ini adalah kesempatan bagi sekte iblis akungnya untuk bertindak sin lalu beralih memperlihatkan tenglei yang masih diikat oleh lindong yang duduk bersama disertai oleh hapi unggun tenglei pun menanyakan kenapa lindong menangkapnya apakah lindong benar-benar akan menyinggung sekte boneka yin dengan entengnya lindong menjawab kalau ia sudah menyinggung sekte boneka yin sejak ia membunuh hua zong tenglei pun meminta lindong agar mau melepaskannya dan ia berani jamin kalau sektenya tak akan membuat masalah lagi dengannya tapi lindong pun tak mau begitu saja melepaskan tenglei karena saat ini lindong ingin menanyakan beberapa informasi tentang sekte boneka yin awalnya tenglei pun jelas tak sudi menjawab pertanyaan lindong walaupun ia harus dibunuh oleh lindong lindong pun lalu memberitahu tenglei kalau ia mempunyai teknik spiritual yang bisa langsung memeriksa ingatan orang lain namun setelah digunakan targetnya akan kehilangan akal sehat alias gila mendengar hal itu jelas saja tenglei pun jadi auto kalem ia pun terpaksa mau menjawab pertanyaan dari lindong guys lindong pun bertanya bahwa saat proses tikuno dawang dibuka terakhir kali sekte boneka yin pernah mendapatkan sebuah harta karun dan lindong pun menanyakan dimana harta karun itu sekarang berada informasi tentang harta yang sangat berharga itu jelas tenglei tak mau menjawabnya tanpa pikir panjang lindong pun langsung mengeluarkan tekniknya kepada tenglei tenglei yang tak mau jadi gila pun sangat panik dan terpaksa mau untuk memberitahu lindong bahwa harta itu berada di kota boneka yin dimana ayah tenglei akan menggabungkan kekuatan semua anggota kuat sekte boneka yin untuk membuka sekel benda itu dan walaupun tenglei tidak tahu sekuat apa sekil dari pak tua hei tong akan tetapi kalau sekte boneka yin benar-benar berhasil membukanya maka itu akan menjadi gawat lindong pun lalu menanyakan ada berapa orang yang sudah mencapai ranah manifestasi di sekte boneka yin tenglei pun menjawab kalau totalnya ada tiga orang termasuk ayahnya lindong pun berpikir kalau itu cukup sulit ia pun lalu menatap tenglei lebih dekat lagi jelas hal itu membuat tenglei jadi panik apalagi mau lindong dan benar saja lindong pun kini memaksa tenglei untuk menyerahkan seni bela diri tingkat sembilannya yang didapat dari prasasti bela diri manifestasi sin lalu beralih chao zhen yang saat ini melapor ke pusat bahwa ketua muda tenglei telah ditangkap oleh lindong tengsa pun jadi heran chao zhen yang berada di ranah manifestasi setengah langkah tetapi kalah dengan bocah di ranah penciptaan ki tetua disitu pun mengusulkan bagaimana kalau mereka menyuruh orang-orang kuat di dalam sekte untuk mencari keberadaan tetua muda menurut tengsa lindong yang mampu mengalahkan chao zhen jelas dia bukan bucah biasa ia juga belum tahu apa tujuan dari lindong ini apalagi hari untuk membuka segel harta karun sudah dekat maka tengsa tak ingin ada sedikitpun kesalahan ia pun memutuskan saat ini untuk tidak mengambil tindakan apapun dan memerintahkan semuanya agar lebih waspada sin lalu beralih di sekte iblis agung dimana seseorang melapor kepada ketua sekte iblis agung yaitu mulai ayah dari musyanshan bahwa beberapa hari ini belum ada pergerakan sama sekali dari sekte bonekain dan mereka hanya menambah penjagaan kota saja mulai pun jadi heran bisa-bisanya tengsa begitu sabar musyanshan pun langsung angkat bicara tenglei yang tidak memperdulikan anak tunggalnya jelas hal itu ada sesuatu bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih penting dari tenglei di kota bonekain mulai pun langsung berdiri dan menyuruh anak buahnya untuk mengumpulkan semua orang dengan ranah penciptaan ki ke atas dan dia akan memimpin anggotanya untuk pergi ke kota bonekain sin lalu beralih diperlihatkan beberapa orang yang sedang meluncur dengan cepat dan di belakangnya ada xoyen yang terbang sambil membawa tenglei dan ternyata itu adalah lindong yang saat ini menggunakan jurus bayangan yang baru ia rampok dari tenglei lindong pun kini lanjut menggoda tenglei tenglei pun disitu hanya bisa cemberut tak berdaya guys dan cerita pun bersambung oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis semoga teman-teman terhibur jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya dan sampai jumpa di episode selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh